Halo, selamat datang di channel Review Komi dari Toko Buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review Komi Hibiki. Nah, ini Komi yang kemarin Bang James ada request. Nah, ini kebetulan kemarin juga baru terbit volume terbarunya di toko ya. Cuman, rencana aku mau review ya Komi ini cuman gue lupa bawa yang versi Indonesia. Jadi hari ini kita cek yang versi Jepangnya saja ya. Nah, Komi ini merupakan salah satu Komi pemenang Manga Award. Jadi dia mendapatkan Sogakugan Manga Award dan juga Taisho. Ya, Taisho Manga Award di tahun 2017 dan tahun 2019 dapat Sogakugan Manga Award. Nah, pemenang Sogakugan Manga Award saya rasa kalian banyak tahu ya. Tapi tidak semua orang istilahnya gimana ya? Indonesia ya, Indonesia itu tidak semua Manga yang pemenang Sogakugan Manga Award itu Indonesia suka gitu. Ada yang laku, ada yang enggak. Nah, beberapa mungkin kalian tahu itu ada Bambino, ada Black Strindler, ada KKC, Ace of Diamond. Nah, contohnya Ace of Diamond ya itu pemenang Manga Award, tapi ya enggak gitu laku sebenarnya di Indonesia. Makanya Ace of Diamond yang seri kedua itu enggak di, kayaknya enggak bakal diterbitkan lagi. Terus, Naoki Urasawa, Century Boy itu pemenang Manga Award juga. Ada Nana, Nana itu dulu kayaknya bajakan. Dr. Koto yang Indonesia ada, Spirit of the Sun, Rainbow. Jadi, banyak sih sebenarnya pemenang Sogakugan Manga Award yang diterbitkan di Indonesia. Nah, tapi ada beberapa mungkin kalian tidak tahu ataupun tidak begitu laku di Indonesia. Salah satunya misalnya Seven Seeds. Mungkin kalian tidak tahu judul ini ya, Seven Seeds. Terus, apa lagi ya? Apa lagi, apa lagi? Banyak sih ya. Dulu ada Apollon, Apollon on the Slope. Nah, itu juga pemenang Sogakugan Manga Award. Terus, apa lagi? Banyak sih. Kalau kalian cek di internet ya, itu banyak sekali komik-komi Sogakugan Manga Award yang bagus-bagus. Dan banyak, yang sudah banyak diterbitkan di Indonesia. Nah, tapi tidak semuanya istilahnya laku di Indonesia. Yang paling laku mungkin ya, Monster, Century Boy. Nah, itu pemenang Sogakugan Manga Award bagian general. Nah, ini juga pemenang Sogakugan Manga Award di tahun 2007. Eh, 2018. Nah, 2017 itu ada After the Rain. After the Rain kalian tahu itu yang Akasa, itu juga pemenangnya. Terus, Asahinagu yang level komik. Nah, ini juga nggak laku. Asahinagu itu yang tentang... Apa namanya? Aduh, aku lupa ya. Itu kayak ada olahraga Jepang ya. Itu yang kayak tongkat panjang itu. Cuma aku lupa ada namanya. Oke? Nah, balik lagi kita akan bahas Hibiki. Nah, Hibiki ini pemenang Sogakugan Manga Award dan juga salah satu pemenang Manga Taisho Award. Nah, ini salah satu komik yang sangat raguan. Tapi, di Indonesia ya, ini tidak laku. Sejujurnya ya, ini nggak laku. Di toko aku pun nggak laku. Penjualannya juga nggak bagus. Sudah masuk ke gedegu. Nah, mungkin ya. Mungkin yang membuat komik ini nggak laku adalah gambarnya. Menurut aku ya, mungkin gambarnya kurang. Nah, penggemar komik Indonesia itu agak bias sih. Jadi, mereka biasanya suka komiknya. Kalau gambarnya cantik, mereka beli. Kalau gambarnya jelek, bukan jelek sih. Gambarnya nggak secantik. Yang biasa, mereka nggak mau. Nah, ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Jadi, cerita Hibiki ini ya, volume awalnya itu ya, ceritain tentang satu perusahaan. Perusahaan percetakan lah ya. Percetakan buku yang diambang, diambang sudah mau bangkrut lah ya ceritanya. Karena pembaca sudah berkurang. Terus, penulis-penulis yang jago-jago, yang keren-keren itu juga sudah berkurang. Jadi, kayak mereka bikinlah satu sayembara untuk para penulis baru gitu. Nah, orang-orang yang ikut sayembara itu wajib mengirimkan manuskripnya ya, karya mereka via email. Nah, Hibiki ini mengirimkannya via tulisan. Jadi, dia tulis sendiri bukunya itu. Dia kirim ke penerbit. Jadi, sebab awal penerbitnya mau buang itu. Tapi, dia baca-baca, ya ternyata bagus banget. Nah, dari sanalah, cerita ini dimulai gitu. Jadi, mereka mau tau, sebenarnya Hibiki ini siapa gitu, yang kirim manuskrip ini ya. Karena, cuma dikasih tau namanya Hibiki gitu. Nggak ada, apa namanya? Nama, nggak ada alamatnya, nggak ada usianya, segala macam. Nggak ada, cuma namanya doang gitu. Oke, nah, jadi ini salah satu komik yang sebenarnya hidden gem ya, kalau kalian suka. Ini 13 buku, tamat, sudah tamat. Rekomen untuk kalian. Nah, kalau kalian mau, kalian boleh koleksi. Ini mungkin udah masuk ke debu, udah murah. Nah, ceritanya, seperti ini. Nah, ini kemarin aku di, ada dapet lah ya, Hibiki yang, Tanko-nya. Nah, ini ada filmnya. Nah, jadi di Jepang ya, biasanya kalau misalnya, penjualannya bagus, ya kan, biasanya mereka langsung buat filmnya. Ini filmnya, ini toko utamanya. Nah, ini namanya OBI, ya, OBI. Aku juga dikasih tau orang, ini namanya OBI. Dia biasanya ikon sih. Nah, ini Hibiki. Nah, di Indonesia ini harganya, kalau nggak salah, 35 ribu ya. 35 ribu. MC, newspaper. Bukan book paper. Jadi, tipis. Rekomen, kalian boleh coba. Saya rasa sih bagus. Terlepas dari gambarnya, yang mungkin agak kaku, atau gimana ya. Tapi ceritanya keren banget ini. Salah satu hidden gem, yang saya rasa, cocok untuk kalian koleksi. Apalagi, kalau kalian misalnya, pengen tau ya, tentang, industri, sebenarnya nggak terlalu, menjelaskan tentang industri, komik, ataupun industri apa, tapi ya, sedikit banyak, kalian bisa, ada gambaran, tentang industri, buku, di dunia gitu. Bukan hanya di, Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya, ini gambar. Tidak banyak yang tau, tapi ini salah satu komik, yang saya rasa bagus banget. 13 buku tamat, kalau nggak salah, sudah sampai 10 ya. Tinggal 3 buku lagi. Nah, buat kalian yang mau koleksi, silahkan, coba cari di Gedebu, ini setau aku ya, sudah masuk ke, sale ya. Coba deh, kalian koleksi, ataupun kalian baca, volume awalnya. Saya rasa ini menarik sekali, cocok untuk kalian. Oke. Oke, jadi malam ini, sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.